bahwa kesuksesan besar tidak perlu menunggu usia tua atau waktu lama untuk diraih. Di sini Ko Erwin, salam cuat! Ayo belajar bisnis di Scale Up Channel! Pada edisi kedua, Ko Erwin akan memberikan kisah inspiratif tentang from zero to hero dari beberapa pebisnis sukses dengan bidang-bidang yang berbeda, seperti Bong Chandra, Delva Delvara, Edward Tirta Nata, Raffi Ahmad, dan Sandi Purnamasari. Mereka meraih sukses yang tidak instan. Pasti ada yang namanya kendala, tantangan, jatuh bangun, bahkan mungkin mereka harus berhutang. Tentunya kawan Scale Up penasaran ya, seperti apa sih gagalan yang mereka dapatkan, lalu Ko Erwin juga akan memberikan kiat-kiat sukses dari para pebisnis tersebut. Nampak perlu berlama-lama lagi? Ayo belajar yuk kawan Scale Up! Pada kesempatan kali ini, Ko Erwin akan mengulas cerita inspiratif dari Bong Chandra. Mau tahu seperti apa? Bong Chandra lahir tanggal 25 Oktober 1987 dari keluarga pengusaha kue. Namun sayangnya, pada krisis 1998, Krismon yang melanda seluruh Asia Tenggara, bisnis kue ayahnya terancam gulung tikar. Bahkan rumahnya nyaris dijual. Tahun 2005 sampai 2008, Bong Chandra memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam masa remajanya, yaitu pengalaman ketika dia bergabung dalam multi-level marketing atau biasa disebut MLM. Lalu beliau juga menjadi guru les private, sales dan marketing trainer. Dan bahkan, ironisnya, pada kuliah semester 3, Pak Bong sengaja tidak meluluskan diri karena beliau ingin fokus jadi pembicara dan motivator. Beliau memiliki slogan hidup, Life begin at 20. Kenapa? Karena beliau memiliki mimpi untuk mengubah mindset pemuda Indonesia, bahwa kesuksesan besar tidak perlu menunggu usia tua atau waktu lama untuk diraih. Ini adalah From Zero to Hero journey dari Pak Bong Chandra. Awalnya beliau dikenal sebagai seorang professional public speaker atau yang kita kenal dengan isilah motivator. Lalu suatu hari, Pak Bong bertemu dengan Pak Matius Yusuf. Pak Matius waktu itu adalah seorang direktur dari APL atau Agung Podomuroland, dalam perjalanan pesawat ke luar kota. Lalu Pak Matius bertanya kepada Pak Bong, Bong kamu pekerjaannya apa sekarang? Lalu Pak Bong dengan bangga berkata bahwa, Saya adalah motivator dan saya saat ini terkenal dengan isilah tagline motivator termuda. Lalu Pak Matius Yusuf bertanya, Bong kalau misalnya sekarang kamu motivator termuda, lalu 10 tahun lagi apakah kamu tetap motivator termuda? Mungkin tidak kan? Lalu bagaimana kamu tetap mendapatkan uang? Lalu pada saat itulah Pak Bong berpikir, solusinya adalah beliau harus masuk ke dalam bisnis. Bisnis apa? Bisnis properti. Lalu pada waktu umur 20 tahun, setelah bertemu dengan Pak Matius Yusuf, akhirnya Pak Bong Chandra memutuskan untuk terjun ke bisnis properti. Dan beliau membuktikan bahwa tidak benar, bahwa apabila kita memulai suatu bisnis harus punya modal besar atau harus punya gelar tertentu. Kantor pertama yang beliau sewa ada di lantai 2 SPBU Pertamina. Lalu tahun 2010, beliau memiliki proyek dengan nilai di atas 100 M. Beliau menjual rumah landed dengan tenda yang sangat sederhana sebagai marketing galerinya dan juga acara dangdutan. Namun pada saat itu beliau berhasil menjual rumah 300 jutaan, sebanyak 300 unit rumah. Ditambah juga 65 unit ruko. Waktu itu proyeknya adalah Ubud Village yang ada di Tangerang. Tahun 2010, beliau tetap melakukan pekerjaannya sebagai motivator dan mendapat gelar motivator termuda di Asia pada waktu 23 tahun. Tapi breakthrough dari Pak Bong Chandra adalah ketika beliau menjadi pengusaha properti sebagai pendiri dari PT Perintis Trinity Property TBK atau yang dikenal dengan Trinity Land. Pada tahun 2010, Pak Bong juga memiliki pencapaian di bisnis properti yang pertama dengan sold out project properti dengan luas tanah 5 hektare hanya dalam waktu 6 bulan saja. Dan tahun 2014, beliau memiliki pencapaian penjualan 900 unit dari apartemen Brooklyn hanya dalam kurun waktu 45 hari, kawan scale up. Pada awal tahun 2014 dengan total nilai penjualan 1,2 triliun. Kau erin nyebutinnya aja sampai gemetara. Nah, kita mau belajar apa sih USP Unique Selling Point dari Pak Bong Chandra. Nah, Pak Bong Chandra mengetahui blind spot dari bisnis properti. Blind spot itu apa? Blind spot itu adalah hal yang tidak terlihat dari orang pada umumnya. Dan blind spot oleh para developer-developer properti saat itu adalah millenials. Dalam mindset para developer, mereka berpikir bahwa millenial itu nggak ada duitnya. Namun Pak Bong melihat hal yang berbeda. Pertama, millenial itu memiliki the power of decision making. Karena udah shifting ya, dari orang tua ke anaknya. Lalu, beliau juga melihat ada perubahan perilaku. Yaitu banyak mall yang tutup, apalagi di saat pandemi saat ini. Lalu, beliau mulai beralih penjualan di online, terutama di Instagram. Lalu, beliau juga membangun properti dengan millenial mindset. Yaitu kalau Anda datang ke proyek-proyek properti Pak Bong Chandra, ditetankan adalah mindfulness, productivity, dan sustainability. Maka itu, beliau membuat produk dengan target marketnya adalah para millenial. Contohnya adalah The Scott Home Studio dengan tagline Home of Creators. Dengan target para content creator dan youtuber. Lalu, beliau membuat produk dari kacamata, isi kepala, atau lifestyle target marketnya yaitu millenial. Think big, start small. Masih kawan scale-up sudah bertanya-tanya, apakah Pak Bong Chandra dalam merintis usahanya kira-kira apakah mengalami banyak kendala atau tantangan? Ikutin terus ya, video karyuin sampai selesai. Namun, jika kalian ingin bertanya seputar bisnis atau wira usaha, boleh kawan scale-up tulis komentar atau pertanyaan di bawah ini ya. Nah, kawan scale-up, inilah tantangan yang hadapi oleh Pak Bong Chandra. Pada kehidupan masa kecilnya, beliau memiliki sakit asma. Lalu, beliau harus mengalami masa-masa di mana beliau tidak malu, harus berjualan kue. Lalu, pada masa sekolah, karena masalah ekonomi di keluarganya, beliau harus pakai kertas bekas, fotokopi buku pelajaran, bahkan memakai karet gelang sebagai pengapus. Nah, kemudian nggak tahu nih, ada nggak yang relate ya, seperti Pak Bong Chandra. Lalu, beliau, ini sangat ironis ya gitu ya. Beliau terkenal sebagai motivator, namun Pak Bong Chandra aslinya memiliki pribadi yang kuper dan introvert. Namun, beruntungnya, pada waktu beliau kuliah, beliau mengambil satu mata kuliah character building, dan pada saat itu, beliau dijorokin untuk berbicara presentasi di depan banyak orang. Dan karena beliau berani mengambil tantangan itu, beliau bahkan pada saat itu selesai bicara, beliau mendapatkan standing applause. Lalu, pada usia 18 tahun, dibanding dengan remaja seusianya, di mana mereka banyak bermain, enjoy, hang up, Pak Bong malah harus membangun bisnisnya. Dan juga, pada waktu memulai bisnis properti, walaupun beliau tidak tahu tentang properti dan bukan dari teknik sipil, tapi beliau tetap mengambil kesempatan itu untuk masuk ke dalam bisnis properti. Dan ketika sudah memulai bisnis properti, apakah tampak tantangan? Tentu saja ada. Pada rentang tahun 2010 sampai 2013 itu, pertama, beliau membangun rumah dengan fondasi dua lantai, justru malah fondasinya dibangun untuk tujuh lantai. Akhirnya, beliau mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah. Pernah juga, Pak Bong membeli lahan ternyata tidak bisa dibangun, karena izinnya ternyata milik developer lain, dan surat-suratnya ternyata tidak beres. Pernah juga, beliau beli lahan yang tujuannya untuk bangun rupiah, eh, malah izinnya hanya bisa untuk bangun rumah, dan akhirnya batal. Dia 26 tahun pada tahun 2014, akhirnya Pak Bong membeli tanah di Alam Sutera, Serpong, dengan luas 1 hektare seharga 110M dari seorang pengusaha, dengan termin pembayaran 10M dibayar lunas, 50M dibayar 6 bulan setelah pembayaran pertama, dan amazingnya waktu itu pas mau bayar pembayaran kedua, ternyata dananya nggak cukup, ya kan? Dan beliau juga memiliki termin ketiga, yaitu 6 bulan setelah pembayaran kedua. Nah, ini tantangan yang besar nih. Bagaimana mencari uang 100M? Saudara bayangkan ya, seorang yang berumur 27 tahun harus cari dana 100M. Nah, akhirnya pada proses pembayaran kedua di atas, dia ambil kesempatan untuk desain dan launching apartemen Brooklyn. Nah, apartemen Brooklyn ini juga bukan tampak tantangan. Kalau Anda yang mengerti properti, atau Anda yang tinggal di daerah Tanggerang Selatan, Tangsel, Anda tahu di Sonoh ada banyak developer-developer properti besar, seperti Sumarekon, Paramount, Alam Sutera, dan BSD atau Sinar Maslet. Dan marketing yang mau direkrut karena banyak sekali kompetitor-kompetitor perusahaan top, akhirnya Pak Bong merekrut dalam tanda kutip ya, marketing yang sisa, dalam tanda kutip. Mereka yang tidak pengalaman jual properti, mereka yang mungkin sales motor atau mobil, mereka yang broker saham atau MLM. Ada tantangan lagi, yaitu pada waktu beliau mengajak agent properti untuk jual apartemen Brooklyn itu dengan pasang logo Brooklyn di PP-nya, di hari launching ketika ada seribu agent, mereka malah mengganti PP-nya dengan perusahaan-perusahaan terkenal itu. Nah, jadi bagaimana? Pak Bong kan tidak mau melakukan hal itu. Akhirnya, beliau sewa satu acara, ambil time slot di acara radio, dan membuat acara talk show. Pesannya adalah mempraktekan kejujuran. Dibanding penggunakan PP dari developer-developer perusahaan terkenal, Pak Bong memilih untuk jujur, berkata bahwa kami adalah developer baru, namun beliau menceritakan keunggulan-keunggulannya, yaitu beliau mempunyai satu wilayah di Alam Sutra, di mana lokasinya hanya satu menit dari mall, kami jual murah lebih murah dengan fasilitas parkir, satu apartemen, satu parkir, sama seperti developer-developer besar lainnya. Nah, akhirnya, karena beliau berani mengambil tantangan itu, dan beliau berpikir, think out of the box, hasilnya dalam 45 hari, timnya Pak Bong berhasil menjual 900 unit apartemen dengan nilai penjualan 1,2 triliun rupiah. Wow, amazing. Lalu, selain daripada itu, beliau juga pernah mengalami gagalan-gagalan, yaitu proyek dari tahun 2010 sampai akhir 2013, yaitu beli tanah di daerah Bali, partnernya nggak cocok, nggak jadi. Pernah juga berpartner di Balikpapan, tapi akhirnya partner nggak cocok, tidak jadi. Di Cengkareng, di Bogor, Cibinong juga sama, tidak jadi. Jadi, kalau kita belajar dari Pak Bong, bukan berarti seorang yang sukses itu tidak pernah mengalami tantangan, tapi justru mereka berani menghadapi tantangan. Nah, di segmen berikutnya, Koron akan jelaskan apa saja sih yang bisa kita pelajari dari Pak Bong Chandra. Yang pertama adalah, berani memulai. Anda harus berani untuk take the first step, atau lakukan langkah pertama, lalu sempurnakan pelan-pelan, karena sukses tidak mengenal waktu dan usia. Yang kedua, tidak ada yang namanya kegagalan sebagai seorang pengusaha. Yang ada hanyalah sukses, atau ketika kita gagal, kita belajar dari kegagalan kita. Saya akan quote dari Henry Ford, kalau Anda berpikir Anda bisa, Anda benar. Kalau Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda juga benar. Karena sama-sama benar, mengapa kita tidak berpikir, kita bisa. Yang ketiga, tidak pernah putus asa, sabar. Tahun 2014, pada saat proyek Blue Clean tersebut, merupakan masa lesu, atau the dark side dari bisnis property. Namun, dia percaya, bahwa pada setiap dark side, pasti bisa mendapatkan bright side. Serta apapun kendalanya, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Yang keempat, mempunyai keinginan sukses yang besar. Terus memotivasi diri. Think big, start small. Yang kelima, jujur and do what you love. Sebagai penutup, Kho Erwin akan menyimpulkan bahwa, yang pertama, kita jangan tudah kesempatan yang ada depan mata kita. Karena apabila kawan scale up melihat ada kesempatan, berani untuk mulai dan maju. Kho Erwin yakin kawan scale up terinspirasi oleh cerita dari Pak Bong Chandra. Karena kawan scale up bisa mengambil banyak inspirasi untuk memupuk semangat berwirausaha, agar menjadi sukses. So, kawan scale up punya pengalaman atau pertanyaan, boleh banget ya, sharing di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti Kho Erwin jawab. Pada kesempatan kali ini, Kho Erwin juga akan mengulas cerita inspiratif dari Belva Devara. Siapakah beliau? Nanti ya kita bahas. Mau tahu seperti apa? Tonton video ini sampai habis ya. Belva Devara terlahir di Jakarta tanggal 30 Mei 1990. Terlahir sebagai sulung dari tiga bersaudara dengan orang tua berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, sebuah keluarga yang sangat sederhana. Beliau menempuh pendidikan SMA di SMA Presiden Bekasi, dan selalu mendiduki peringkat satu, bahkan mendapat beasiswa. Nah, lucunya, Pak Belva pernah bolos sekolah beberapa bulan untuk fokus persiapan masuk di NTU, atau Nanyang Technological University di Singapura, karena beliau mendapatkan program beasiswa double degree S1. Dan pada saat itu, beliau overload setiap semester mengambil 6-7 mata kuliah per semester, dibanding mahasiswa lainnya yang normalnya hanya 4-5 mata kuliah. Nah, setelah lulus kuliah di Singapura, beliau kembali ke Indonesia. Pertama, beliau bekerja unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian, dan juga bekerja sebagai konsultan di McKinsey & Company dengan fokus transformasi sistem pendidikan dan proyek strategi kesehatan masyarakat. Ini adalah cerita From Zero to Hero dari Pak Belva Delvara. Pak Belva dikenal sebagai seorang super achiever. Pertama, ketika SMA, beliau selalu menjadi ketua OSIS dan selalu ranking 1. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang mendapat beasiswa penuh dari lembaga pengelola dana pendidikan di bawah kementerian keuangan untuk double degree postgraduate jurusan Master of Public Administration di Harvard dan MBA di Stanford. Beliau juga sebagai mahasiswa tamu di MIT dan banyak lagi prestasi-prestasi lainnya. Apa achievement Pak Belva dalam dunia bisnis? 2016 sampai sekarang, dan ini adalah di mana beliau terkenalnya ya. Beliau merupakan CEO dan co-founder dari Ruangguru. Beliau mendirikan Ruangguru bersama Pak Iman Kusman. Beliau mendapatkan suntikan dana dari investor luar negeri, yaitu East Venture dan Ventura Capital. Beliau memiliki jumlah karyawan 4.000 orang. Beliau memiliki guru class private sebanyak 47.000 orang dan beliau menjangkau lebih dari 10 juta siswa dan 150.000 guru. Dari tahun 2018 sampai sekarang, beliau adalah anggota dewan dari Young Leaders for Indonesia. Tahun 2019, beliau mendapatkan gelar Marketer of the Year dan beliau mendapatkan juga CEO of the Year dari Metro TV. Nah, Pak Belva pernah menjabat sebagai staff khusus presiden di bidang inovasi tahun 2019 sampai 2020, walaupun hanya 6 bulan. Nah, apakah Pak Belva pernah mengalami tantangan selama karirnya sampai menjadi sukses? Pasti ada. Apa nih doing the impossible-nya dari Pak Belva? Yang pertama, ketika beliau sekolah di Singapura, beliau butuh penyesuaian diri. Karena kenapa? Karena semua ujiannya, tulisannya semua dalam bahasa Inggris. Apakah Pak Belva pernah gagal? Sering. Karena beliau sebagai background keluarga PNS, bukan keluarga pengusaha, tentu perlu modal. Dan beliau perlu investor. Dan sering kali beliau ditolak oleh investor. Karena mungkin idenya dianggap kurang mumpuni. Lalu apalagi nih permasalahannya dalam mencari modal. Tidak dipercaya, masih muda, sehingga dianggap belum punya track record. Dan karena itu beliau harus ngomong dengan banyak sekali investor. Lalu apalagi beliau juga tidak punya koneksi dengan pemerintah. Dan untuk ketemu dan bangun koneksi dengan pemerintah, Pak Belva harus kumpulin uang untuk naik pesawat, ketemu pejabat. Dan bahkan waktu mau ketemu pejabat, harus nunggu lama, udah bikin janji, akhirnya di-cancel. Tidak ketemu. Dan pada saat beliau membangun usahanya, beliau harus mengumpulkan uang, harus pinjem dari orang untuk membayar gaji dari ratusan karyawan untuk hanya menutupi biaya operasional. Nah, apa nih kiat sukses yang kita bisa belajar dari Pak Belva Devara? Yang pertama, selalu punya harapan. Berpikir apa yang bisa kita lakukan hari ini. Just do our best and let God do the rest. Ketika gagal, Pak Belva juga berpikir bahwa this is not about me, tapi demi visi. Jadi Pak Belva semangat untuk terus maju, walaupun mengalami kegagalan demi kegagalan, karena beliau punya visi untuk memajukan pendidikan dari anak Indonesia. Yang ketiga, beliau memiliki kiat sukses. Yang penting melangkah dulu, mulai dulu. Jadi jangan take it personally untuk setiap kegagalan yang kita lakukan. Yang penting, terus melakukan perbaikan untuk perubahan yang lebih baik. Contohnya ketika Pak Belva, waktu itu tadi saya udah bilang di awal bahwa beliau selalu mendapat ranking pertama di SMA, namun ada satu mata pelajaran yang dia jeblok, yaitu nilai mandarin. Pak Belva bisa ngambil keputusan, ah udahlah, mandarin ini nggak penting, ya kan? Tapi beliau terus belajar giat, hingga dapat nilai mandarin tertinggi di kelasnya. Yang keempat, kiat suksesnya adalah stay humble. Jangan berpikir bahwa kita sudah berhasil, tapi selalu fokus pada apa yang harus kita kerjakan dengan lebih baik. Yang kedua, kegagalan sering datang ketika kita merasa sudah di atas angin. Maka itu untuk kita stay humble, kita harus terus belajar dan belajar terus. Kiat sukses yang kelima adalah harus passionate atau penuh semangat. Lakukan hal yang menurut kamu penting, itu akan membuat kamu semangat. Namun terkadang, dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, ada tanggung job yang harus kita lakukan, yang mungkin itu bukan passion kita. Nah, kiat sukses dari Pak Belva adalah kita spend 20% dari waktu kita untuk hal yang kita sukai, dan 80% dari waktu kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban, sampai 20% itu menjadi hal yang sangat besar dan berhasil, maka itu bisa menggantikan 80% kewajiban kita. Yang keenam, penting sekali untuk memiliki partner dalam bisnis. Seperti Pak Belva memiliki partnernya yaitu Pak Iman Usman. Karena kenapa? Ketika kita gagal, ketika kita down, ketika kita menghadapi tantangan, partner bisnis itu bisa saling mengingatkan dan memberi kita semangat dalam berbisnis. Kewarin yakin kawan Scale Up pasti terinspirasi oleh cerita dari Belva Delvara. Karena banyak banget kawan Scale Up bisa ambil dan jadikan sebagai inspirasi dalam membangun pribadi yang punya tujuan dan cita-cita untuk sukses dalam berbisnis. So, kawan Scale Up, jika Anda punya pengalaman atau pertanyaan, boleh banget ya sharing di kolom komentar di bawah ini. Nanti Kewarin jawab. Kawan Scale Up, Kewarin yakin di antara kalian pasti ada yang pernah mencicipi atau jadi konsumen setia dari kopi kenangan. Ayo, naku. Tapi, kawan Scale Up tahu dan kenal dari pemiliknya nggak? Nah, betul. Beliau adalah Edward Pirtanata. Nah, daripada bernama-lama lagi, Kewarin akan mengulas cerita inspiratif dari Edward Pirtanata. Mau tahu seperti apa? Yuk, ikutin terus, Kewarin. Pak Edward lahir di Bandung 34 tahun lalu, tepatnya 13 Desember 1988. Saat SMA, beliau itu paling males-malesan sekolah, nggak belajar, main game terus. Dan kebetulan beliau juga satu SMA dengan keponakannya dari Bapak Gita Wirewan. Beliau akhirnya melanjutkan kuliah di North Eastern University, Amerika Serikat, jurusan Keuangan dan Akutansi pada tahun 2010. Nah, uniknya ada satu cerita, yaitu pada perkiraan tahun 2008 sampai 2009, saat kondisi krisis di Amerika Serikat, yaitu Supreme Mortgage, yang mengakibatkan keluarganya dari Pak Edward mengalami kehilangan investasi atau bangkrut. Sebab orang tuanya bekerja waktu itu di bidang sumber daya alam. Nah, tapi kondisi susah itu justru merupakan titik balik atau turning point dari Pak Edward sendiri. Beliau akhirnya nggak main-main lagi, setiap hari bangun jam 6, pergi ke gym, pergi kuliah, lalu nilai IPK yang dulunya hanya 2, dalam waktu 2 tahun akhirnya lulus dengan makna cum laude. Wow, keren banget. Dan beliau juga capai body goals-nya dengan berat badan turun 15 kg. Karena tentu Pak Edward menjaga pola hidup sehat dengan nge-gym dan menjaga makanan. Lalu hidupnya berubah dan lebih punya motivasi. Nah, tahun 2010 setelah lulus kuliah, beliau memulai usaha ke bisnis bersama dengan ayahnya di bidang batu bara. Tapi, rugi. Inilah masa sulit kedua untuk keluarga Pak Edward. Akhirnya mereka harus jual rumah, jual kantor untuk bayar hutang ke bank. Akhirnya Pak Edward sadar kalau dia mau bisnis lagi, dia nggak mau kalau harganya itu di-dite di pasar. Ada satu quotes dari Warren Buffett. Dalam bisnis komoditas, Anda hanya bisa menjual 1 dolar lebih mahal dari kompetitor terbodoh Anda. Nah, inilah yang membuat Pak Edward memutuskan untuk bisnis consumer goods. Karena bisnis ini bisa dikontrol harganya. Tahun 2015, sebelum memulai kopi kenangan, Pak Edward sebelumnya juga sudah membuat kedai teh Louis & Carol. Dengan idenya adalah bahwa sudah banyak nih kedai kopi atau kafe. Tapi, kalau buat kedai teh, itu belum terlalu banyak. Dengan price range yang mirip dengan kedai kopi yang sudah banyak ada, yaitu sekitar Rp35.000-45.000 per cup. Tapi, di tengah jalan, Pak Edward sadar kalau ternyata pasarnya terlalu kecil. Kalau Louis & Carol dibawa ke daerah-daerah mungkin kota dengan tier kedua, seperti Depok, Bekasi, bisnisnya itu udah nggak jalan. Nah, akhirnya beliau ubah strategi menjadi third home concept. Seperti Starbucks, tapi ini teh. Louis & Carol masih ada sampai sekarang, walaupun nggak seberkembang dengan kopi kenangan. Tapi, pada waktu itulah, akhirnya Pak Edward memutuskan untuk memulai kopi kenangan. Dengan konsep yang berbeda, yaitu jual kopi dengan harga yang terjangkau, tapi dengan alat-alat yang juga sama premiumnya dengan kopi yang harganya Rp35.000 bahkan sampai Rp60.000 itu. Karena beliau melihat banyak sekali potensi market untuk menjual kopi. Kenapa usaha kopi? Nah, ini cerita dari Pak Edward. Dari kecil, Pak Edward selalu punya ambisi untuk jadi nomor satu dalam bidang apa saja. Karena beliau merasa beliau harus membuat legacy. Dan akhirnya ada opportunity. Nah, beliau sendiri setiap hari minum kopi minimal 3-4 gelas. Dan 1 gelas kopi americano itu di kedai kopi yang bisa dia minum harganya Rp40.000. kali 30 hari beliau berarti menghabiskan Rp1.200.000.000. Dan setiap harinya beliau bisa minum kalau dikali 3-4 gelas per hari, berarti expense yang beliau keluarkan adalah Rp3.600.000 sampai Rp4.800.000 UMP Jakarta. Nah, beliau juga melihat ada 4 brand kopi yang sudah IPO atau Initial Public Offering adalah brand internasional. Dan beliau bertanya, kenapa sih nggak ada kopi dengan brand lokal? Nah, kopi dari Jawa diekspor ke Amerika, lalu diimpor kembali ke Indonesia dengan harga jual yang jauh lebih mahal. Sungguh ironis dan miris, Edward merasa. Dan akhirnya itulah yang membuat beliau memulai kopi kenangan dengan tagline, Dari Indonesia untuk Dunia. Dan jadi nomor 1 mulai dari Indonesia, lalu menjadi nomor 1 di Asia. Dan akhirnya beliau memulai kopi kenangan dengan menu favoritnya yaitu kopi kenangan mantan. Dan itu ada singkatannya, kenangan mantan itu adalah kenangan manis yang sudah tidak ada, suka muncul tiba-tiba di pikiran. Dan beliau akhirnya membuka gerai pertama pada tahun 2017 di Standard Chartered Building di gedung ofis, bermodalkan 150 juta hasil patungan bersama rekannya, Pak James Pranoto di Menara Standard Chartered Kuningan dengan konsep Grab & Go. Nah, saat buka pertama banyak orang yang nggak percaya, apalagi saat dengar visi dari kopi kenangan yang ingin menjadi nomor 1 di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Wah, impossible lah. Nama produknya aja kopi kenangan mantan, nggak lama pasti tinggal kenangan. Mimpinya terlalu ambisius, kata teman-temannya. Tapi Pak Edward berprinsip, you never know until you try. Dan di hari pertama, kopi kenangan berhasil menjual 700 cup. 60-70% penjualan saat itu juga dari aplikasi Ojek Online. Dan dalam waktu 3 bulan, Pak Edward sudah bisa balik modal dari gerai pertama kopi kenangan. Luar biasa banget. Dan akhirnya membuka 2 gerai yang pendapatan dananya menutupi modal dalam waktu hanya 4 bulan saja. Pak Edward memiliki rasa percaya diri dan keberanian untuk terus mengembangkan usaha kopi kenangan. Bersama partnernya Pak James Pranoto, sampai mereka mendapat kepercayaan dari beberapa investor. Seperti pada tahun 2018, Alfa JWC Ventures dengan suntikan dana sebesar 112 miliar. Sehingga kopi kenangan memiliki lebih dari 60 gerai. Pada tahun 2019, Sequoia dari India sebesar 288 miliar diberikan untuk menunjang gerai kopi ini. Dan di tahun 2019 juga, kopi kenangan mendapatkan dana sebesar 280 miliar. Dari perusahaan bernama Arrive milik rapper kenamaan Jay-Z dan Serena Ventures milik petenis belas dunia Serena Williams. Dan akhir 2019, retail kopi ini sudah memiliki 200 gerai dan 1.800 karyawan. Dan sampai Januari 2022, memiliki jumlah karyawan 4.000 orang dengan lebih dari 500 gerai kopi. Pak Edward bersama partnernya Pak James mengembangkan aplikasi kopi kenangan yang memiliki fungsi utama untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pesanan. Konsumen dapat melakukan fitur pre-order sehingga pelanggan dapat menghindari antrian di outlet. Selain itu, pelanggan juga disuguhi oleh Loyalty Point melalui aplikasi di mana pelanggan akan mendapatkan poin dari setiap pembelian yang dapat ditukarkan dengan membeli minuman. Akhir 2021, nah ini yang keren banget, resmi menyandang status unicorn setelah mendapatkan suntikan dana seri C tahap pertama senilai 96 juta dolar US atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Dan melalui pendanaan ini, valuasi perusahaan menembus 1 miliar dolar US di mana pendanaan seri C ini dipimpin oleh Tyburn Capital Management dan ikuti jumlah investor dari seri sebelumnya seperti Horizons Venture, Kunlun, dan B Capital serta investor baru yaitu Fountain Edge Capital. Pak Edward Tirta Nata mengatakan bahwa kopi kenangan berhasil menjadi perusahaan new retail F&B unicorn pertama di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Dan Pak Edward juga masih memiliki hal yang masih ingin dicapai yaitu supaya kopi kenangan menjadi nomor satu di Asia Tenggara dan itu masih belum tercapai. Di seluruh Indonesia juga belum dan sedang on progress. Lalu dari Indonesia ke Vietnam, Thailand, bahkan nggak menutup kemungkinan untuk ekspansi di kota-kota di Amerika dan London. Nah menurut Pak Edward sendiri hidup ada tiga fase dan ini bisa menjadi tujuan hidup untuk bermanfaat bagi orang lain. Fase pertama adalah ketika kita belajar, bisa di sekolah, bisa di pekerjaan. Yang kedua adalah fase mencari uang. Yang ketiga adalah setelah mendapat uang banyak, kita harus giving back pada lingkungan sekitar kita. Bisa dengan banyak cara dengan meningkatkan edukasi, kesehatan, atau aktivitas-aktivitas CSR lainnya. Kawan Skala pasti sudah membayangkan bagaimana Pak Edward Tirta Nata membangun bisnis kopi kenangan dengan penuh perjuangan. Tidak hanya sekedar menyeduh kopi, namun setiap proses bisnis dia jalani dengan penuh keyakinan. Tidak perlu bingung ya kawan skill up. Kalau mau merintis usaha, yakinlah untuk memulai. So, jika Anda punya pertanyaan atau komentar lebih lanjut, silakan tulis di bawah ini ya. Eits, yang mana-mana dulu. Kauan masih mau lanjut ya kawan skill up. Nah tapi sama seperti tokoh-tokoh sukses lainnya, Kedua Tirta Nata juga mengalami banyak tantangan. Yang pertama adalah kegagalan masa lalunya dari orang tuanya, bisnis keluarga, dan itu menjadi pegangan untuk menghadapi tantangan saat beliau berbisnis kopi kenangan. Gagalan terbesar beliau tentu saja waktu itu saat bisnis batu bara tahun 2013 sampai 2014, sampai gulung tikar dan sampai meninggalkan banyak hutang. Nah ketika menjalani bisnis kopi kenangan, beliau juga menghadapi tantangan. Yaitu terutama saat pandemi corona. Waktu dimulai waktu itu saat Desember 2019. Baru saja beliau mencatat rekor revenue dengan mendapatkan dana dari investor sebanyak 109 juta USD, sekitar 1,5 M. Namun pada April 2020 omsetnya hilang total. Dari total 240 gerai, 157 gerai yang ada di mal, malnya harus tutup dan omset hilang. Jadi beliau waktu tahun 2017 sampai 2019, kayaknya jalannya bagus banget, kayak smooth banget, tapi di awal tahun 2020 bisnisnya langsung susah banget. Saat menghadapi tantangan itu, Pak Edward selalu kembali ke visi awal, yaitu supaya kopi kenangan ingin jadi nomor satu. Kalau kita ingin jadi number one, pasti ada tantangan. Dan pada masa pandemi ini, organisasi kopi kenangan mengalami tantangan terbesar. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Edward? Yang pertama adalah menjaga tim, karena beliau menganggap setiap partner dan karyawan berkontribusi di organisasi. Dan beliau berkomitmen untuk tidak memecat atau memotong gaji karyawan, untuk menjaga job security karyawan. Karena beliau melihat bahwa karyawan bukan sebagai liability, tapi sebagai aset atau kekayaan perusahaan. Secara perusahaan pasti rugi, tapi nggak apa-apa. Dan beliau memutuskan untuk menjadi CEO yang digaji hanya 1 rupiah. Ya, kawan skelep nggak salah dengar, 1 rupiah. Sampai pandemi ini selesai. Pak Edward menerapkan one cup, one customer, one rupiah. Untuk memastikan kopi kenangan tidak melakukan PHK kepada barista dan karyawan tetapnya. Kenapa Pak Edward berani mengambil keputusan radikal seperti itu? Karena di business food service F&B, ujung tombak perusahaan adalah frontliner. Nah, jika mereka merasa tidak aman atau nyaman, mereka pasti tidak akan memberikan servis yang terbaik kepada customer. Pertahanan yang baik menurut Pak Edward adalah dengan ofensif. Sebab itu beliau berani dan maju untuk menghadapi tantangan yang ada. Beliau melihat ada perubahan perilaku dari customer karena pandemi. Mereka nggak ke mall karena banyak yang tutup. Dan akhirnya beliau mengambil strategi jemput bola. Beliau mencari tahu customer ada di mana. Dan beliau memakai teknologi heat signature. Sehingga beliau boleh mengetahui ketika area mana ya. Baik area perkantoran. Dulu yang area perkantoran ramai mungkin berubah ke residential. Maka residential itu beliau akan buka satu gerai kopi kenangan. Sehingga yang dulu sebelum pandemi ada 350-400 cup. Pada saat pandemi malah meningkat. Sampai 1000 cup di mana area yang heat signature-nya itu banyak. Jadi beliau benar-benar mentransformasi total. Ya tahun 2020 stress banget dimarahin investor. Ya apalagi tadi habis raise fund begitu besar. Tapi beliau berhasil membalikan keadaan. Pada bulan Desember 2020 revenue year on year-nya naik 75-80%. Transaksi digital meningkat 200%. Profitnya memang turun jauh. Tapi berhasil melewati satu persatu badai yang dihadapi. Nah apa sih kiat sukses yang kita bisa ambil dari Pak Edward Tirta Nata. Selain dari cerita yang sudah kita dengar. Yang pertama adalah ketika kita memulai bisnis. Mulai aja dulu. Just do it. Orang umumnya banyak berpikir, banyak takut. Akhirnya nggak mulai-mulai. Yang penting punya visi ke depan. Bukan latar belakang atau masa lalu. Seperti yang dikatakan oleh Masayoshi San. Pengusaha Jepang yaitu CEO dari Softbank. Nah ini juga menurut Pak Edward ya. Kuliah S2 itu tidak terlalu penting. Tapi ada tapinya. Yang pasti minimal S1 dulu. Kenapa? Karena di kuliah kita belajar disiplin, cara berpikir, dan skill lainnya. Nah menurut Pak Edward, daripada kuliah S2, mending uang kuliah tersebut dipakai buat bisnis. Jika Anda gagal, tapi sedangkan kita sudah memulai bisnis dan belajar sesuatu. Buat pemilik bisnis, menurut Pak Edward perlu belajar bagaimana mekanisme membaca dan menganalisa laporan keuangan seperti cash flow. Dan itu bisa lewat kursus-kursus saja, nggak perlu S2. Namun, Ko Erwin juga berpesan ya, bahwa jadi pengusaha harus selalu terus belajar. Karena investasi terbaik adalah investasi dari leher ke atas. Simak lagi yuk insight dari Ko Erwin tentang mitos usaha di link ini ya. Saat gagal, menurut Pak Edward, dia selalu ingat kuat dari Jack Ma. Dalam hidup, kita hanya butuh satu kali sukses, meskipun kita banyak mengalami kegagalan. Dan dia belajar dari Jack Ma sendiri ya, Pak Jack Ma juga gagal jadi guru les. Waktu itu Pak Jack Ma juga pernah melamar di KFC, dari 27 orang yang melamar, 26 diterima, 1 yang ditolak. Ya Pak Jack Ma. Dan untung beliau ditolak, sehingga akhirnya beliau sukses dengan membuat Alibaba. Nah, Pak Edward juga berpesan untuk fokus dan tetap maju, sampai akhirnya kopi kenangan juga bisa nomor 1. Dan Pak Edward juga berprinsip seperti quote dari Founding Fathers kita, Bapak Insinyur Soekarno. Hang your dreams high in the sky. Dream as high as the sky. If you fall, you will fall among the stars. Artinya, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Kawan Scale Up, yang namanya ingin merintis usaha, harus fokus dan berani dengan apapun yang ingin dilakukan. Karena dengan begitu, kawan Scale Up akan tetap maju apapun turin tangannya. Tidak hanya sekedar minum kopi kenangan yang nikmat. Namun, Kaurin yakin, kawan Scale Up juga bisa mengambil banyak kiat sukses dari perjalanan Edward Kirtanata. So, kawan Scale Up, Anda punya pengalaman atau pertanyaan? Boleh banget ya, sharing di kolom komentar di bawah ini. Tenang, Kaurin bakal jawab. Kawan Scale Up, siapa yang tahu nama suami dari Nagita Stavina? Ya, betul. Raffi Ahmad. Tapi kawan Scale Up udah tahu belum jika Raffi juga melebarkan bisnisnya dengan membangun rumah produksi yang bernama Rans Entertainment. Nah, saat ini Raffi Ahmad juga sudah menjadi sultan dengan kekayaannya yang melimpah. Namun, bagaimana sih Raffi Ahmad merah itu semua? Daripada berlama-lama lagi, Kaurin akan mengulas cerita inspiratif dari Raffi Ahmad. Mau tahu seperti apa? Yuk, ikutin terus, Kaurin. Raffi Ahmad lahir di Bandung tanggal 17 Februari 1987, anak sulung dari tiga bersaudara dari Almarhum Munawar Ahmad dengan Ami Kamita. Ayahnya adalah seorang pejabat bank, sehingga hidup keluarga Raffi berkecukupan. Saat SD, Raffi bersekolah di SD Taruna Bakti Bandung, salah satu sekolah swasta elit, dengan uang sekolah Rp50.000 per bulan. Namun, sayangnya saat SMP, status ekonomi keluarga mengalami perubahan karena ayahnya mengalami sakit. Raffi pun harus melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 5 Bandung dengan biaya SPP jauh lebih murah, yakni Rp3.500 per bulan. Raffi mengambil keputusan untuk menjadi tulang punggung keluarga karena sang ayah sakit dan tidak bekerja. Saat masih kelas 3 SMP, sudah bisa menghasilkan uang Rp2-3 juta per bulan dari hasil honor Main Sinetro. Dan pada kelas 1 SMA, beliau bisa beli mobil second sendiri, seharga Rp60.000.000. Nah, tapi sayangnya karena sibuk syuting, beliau nggak terlalu fokus di sekolahnya. Dalam satu tahun, beliau hanya bisa masuk 3 bulan. Dan pada kelas 1 SMA juga, ada satu peristiwa yang tragis, yang merupakan mungkin turning point dari hidup Raffi, yaitu pada kelas 1 SMA, ayahnya harus meninggal dunia di usia 46 tahun. Raffi akhirnya melanjutkan kuliahnya di Universitas Paramadina hanya beberapa bulan dan nggak ngelanjutin lagi. Raffi lebih suka praktek langsung di dunia entertainment atau bisnis. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang pekerja keras. Beliau bahkan hanya sering banget tidur hanya 3-4 jam sehari. Dalam satu hari, beliau bisa mengisi lebih dari 2 program TV, yaitu pada waktu puasa ya. Dan bahkan pernah sampai lebih dari 5 program dalam satu hari. Karier beliau melejit dengan sangat pesat. Dari tahun 2006 sampai 2008, banyak mendapatkan award sebagai aktor. Dari tahun 2009 sampai 2018, menjadi host terbaik di acara dasyat di RCTI. Namun menariknya, penghasilan yang diperolehnya tidak pernah dipegang oleh Raffi. Dari usia 13 tahun sampai dengan 24 tahun. Bahkan dia nggak tahu berapa uang yang dimilikinya, karena dia menyerahkan uang kepada orang percayaannya, yaitu ibunya. Bagaimana sih kisah Zero to Hero daripada Raffi Ahmad? Kariernya bermula, terutama bagaimana melejitnya, yaitu pada tahun 2005 atau 2006, Raffi bertemu dengan John Verkon, produser RCTI di stasiun Gambir. Raffi sedang anteri kereta untuk pulang ke Bandung. Eh, tiba-tiba yang menempuk kudaknya dengan tergesa-gesa dan minta tolong untuk titip beli tiket kereta. Karena ada keperluan yang mendesak. Sedangkan kondisi antrian waktu itu tiketnya sangat panjang. Dan karena Raffi adalah orang yang supel, dan akhirnya beliau menyetujui. Nah, saat mereka di kereta, Raffi cerita kalau saat ini dia sedang casting. Dan akhirnya, John Ver meminta Raffi datang ke RCTI. Dan singkat cerita, itulah yang membuat Raffi menjadi host dari program Dasyat. Lalu Raffi memulai Rans Production, tim produksi dengan awalnya hanya 4 orang yang bekerja di garasi. Hanya dalam waktu 4 tahun, Rans Entertainment telah memiliki 500 orang karyawan. Raffi Ahmad juga mendapatkan 13 penghargaan dari Panasonic Award. Anggal 27 Desember 2015, Rans Entertainment bergabung di kanal YouTube. Kanal Rans Entertainment tersebut berhasil meraih rekor atas pencapaian siaran langsung acara keluarga dengan penonton terbanyak. Dan siaran langsung acara keluarga melalui YouTube dan Facebook terlama dari Museum Rekor Indonesia. Dan selama lebih kurang 7 tahun mencatat 23 juta subscriber dan konten mereka ditonton lebih dari 4,95 miliar kali di kanal YouTube. Sehingga estimasi pendapatan Rans dari iklan YouTube tahunannya adalah kurang lebih sekitar 8 miliar sampai dengan 140 miliar. Hariannya mencapai 24 juta sampai 390 juta. Raffi sendiri juga melakukan banyak endorsement dan brand ambasador dengan estimasi pendapatan 100 juta per posting. Raffi Ahmad termasuk Tipe Star karena Raffi sendiri adalah orang yang pandai mempengaruhi orang secara verbal dan non-verbal serta alih promosi. Nah cari tahu yuk tentang insight Tipe Star di video Koe Erwin yang ini. Bersama Rudy Salim, beliau mengakusisi klub sepak bola Cilegon United FC dengan harga 8 miliar rupiah dan mengubah namanya menjadi Rans Cilegon FC. Karena Rans Entertainment adalah platform digital paling ramai, maka banyak iklan yang masuk sehingga di tahun yang sama sudah balik modal. Hal ini disebabkan oleh kekuatan brand dari Rans Entertainment. Pada umumnya klub sepak bola di Liga 2 susah banget untuk dapat sponsor, bahkan mencapai 500 juta pun sangat sulit. Namun karena kekuatan brand dari Rans Entertainment, sehingga di tahun yang sama Rans Cilegon FC sudah balik modal. Kawan scale up, besar juga ya angka pendapatan bisnis dari Rans Entertainment ini sampai-sampai Corin merinding. Ini menjadi bukti bahwa Raffi tidak hanya sekedar menjual popularitasnya sebagai selebriti. Tapi Raffi paham betul bahwa bisnis yang ia rintis merupakan hal yang bisa mendatangkan cuat. Pasti kawan scale up bertanya dalam hati, bisa nggak ya saya seperti Raffi amat? Jangan khawatir, di dunia ini tidak ada yang mustahil. Jika kalian punya usaha yang gigih, Corin yakin kalian juga pasti bisa mencapai keberhasilan. Apabila Anda punya pertanyaan saat merintis usaha, ayo silakan tulis ya di komen di bawah ini. Eits, jangan kemana-mana dulu. Corin masih lanjut ya kawan scale up. Tahun 2021, Raffi melakukan pengembangan dalam bisnis. Salah satunya adalah dengan melakukan evolusi dari Rans Entertainment. From entertainer to entrepreneur. From personal branding to corporate branding. From content creator to media creator. Orang mengenal Rans Entertainment adalah Raffi dan Nagita. YouTube dan Instagram dengan total kekayaan Rans Entertainment sebanyak 15,71 juta yes dolar atau senilai 224 miliar rupiah. Dan akhirnya pada saat itu, beliau mengundang strategic investor yaitu PT Surya Citra Media TBK, anak perusahaan dari Emtek Group. Dengan total investasi sebesar 248 miliar yang ditukar dengan 17% kepemilikan saham Rans Entertainment. Sehingga valuasi dari nilai Rans Entertainment saat itu juga melonjak dari awalnya 224 miliar menjadi 1,45 triliun. Dan mereka pun menunjuk Kaesang Pangarep menjadi komisaris Rans Entertainment. Dengan alasan karena Rans membutuhkan ide dari orang yang terbukti berhasil di bisnis dan industri kreatif. Termasuk di bisnis kuliner. Juga sebagai influencer bagi anak muda. Raffi juga memiliki bisnis lainnya seperti perusahaan rekaman musik, membangun kebun binatang, dan Rans Prestige Spot Statement. Yaitu Rans FC, Rans Peak Basketball. Tanggal 22 November 2021, beliau melakukan peletakan batu pertama di Rans Prestige Spot Statement. Lifestyle Sports & Entertainment di Peak 2 Jakarta dengan luas 3 hektare. Yang berencana akan soft opening di Mei 2022. Nah, apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh Raffi Ahmad? Banyak bisnis yang dimiliki oleh Raffi, tentunya nggak semua bisnis selalu untung dan berhasil. Selalu ada proses yang harus dilewati. Apa aja sih tantangannya dihadapi oleh Raffi Ahmad? Nah, tentunya kalau kawan scale up ingat, pada awalnya Raffi di masa mudanya mengalami tantangan banyak sekali. Apalagi semenjak ayahnya sakit dan wafat di usia 46 tahun, Raffi harus menjadi tulang punggung dari keluarga tersebut. Raffi harus banting tulang, bekerja keras. Tadi Kaurin ceritakan beliau hanya tidur 3-4 jam setaharinya. Dan itu bukan jarang, tapi sering beliau bekerja keras seperti itu. Rans Entertainment, biarpun kita lihat suksesnya sangat cepat, tapi beliau pernah mengalami masa-masa suram juga. Yaitu pada tahun 2012, Raffi membuat 100 film dalam setahun. Dan nggak banyak dari film itu yang sukses. Jadi beliau pun berevolusi terus gitu. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk membuat film yang mengikuti tren dengan mengikuti keinginan penonton, yaitu anak-anak mungkin milenial atau gen Z sekarang yang lebih kritis. Dan beliau berprinsip bahwa sebuah kegagalan bukanlah gagal, tapi perlu terus berkarya dengan pehitungan yang matang dan benar. Apa sih kiat sukses dari Raffi Ahmad? Menurut Raffi Ahmad, di dunia YouTube atau content creator saat ini, ini bukan lagi zaman kompetisi, tapi zaman kolaborasi. Karena itu, Raffi Ahmad banyak sekali membangun kerjasama dengan orang yang bukan hanya memiliki subscriber dalam jumlah banyak, tapi dengan siapa saja yang menurut dia cocok. Salah satu contoh adalah ketika dia bekerja sama juga dengan Kaisang Pangarep di bidang bisnis, F&B. Juga Raffi banyak sekali mengisi kanal-kanal YouTube dari bukan hanya artis ya, tapi berbagai segmen dari masyarakat. Dan kiat sukses dari Raffi Ahmad yang kedua adalah ATM, Amati Tiru Modifikasi. Nah ada beberapa kali saat Raffi jadi brand ambassador sebuah makanan, Raffi melakukan observasi terhadap produk yang diiklankan selama kontrak berjalan. Jadi beliau tetap honor the contract. Tapi ketika beliau melihat bahwa produk ini bagus, beliau pun juga coba membuat produk yang mirip dan rebranding produknya dengan hasil buatannya. Nah kiat sukses Raffi yang ketiga adalah jangan takut untuk bekerja keras. Kalau kawan scale up mau menjadi pengusaha yang sukses, jangan hitung-hitungan waktu, jangan hitung-hitungan dengan tenaga, tapi berikan yang terbaik sehingga kita bisa mencapai sukses yang kita ingini. Ketika kita merintis usaha, kadang lancar, kadang gagal. Dan itu merupakan hal yang kawan scale up akan temukan suatu berbisnis. Namun jangan sampai menanggapi kegagalan sebagai suatu titik yang benar-benar di mana kita nggak bisa bangkit. Justru kawan scale up harus mampu menjadikannya sebagai evaluasi dalam berinovasi. Agar bisnis yang dijalankan mampu menaklukkan pasar hingga cuan pun ngalir deras. So kawan scale up, jika Anda punya pengalaman atau pertanyaan, boleh banget ya sharing di kolom komentar di bawah ini. Tenang, nanti Claire Win bakal jawab. Kawan scale up, siapa nih di sini yang menjadi konsumen atau bahkan reseller dari produk skincare MS Glow? Tahu tidak onernya siapa? Ya, betul. Onernya adalah Ibu Maharani Kemala dan Ibu Sandi Purnamashari. Nah, hari ini kita akan membahas dari cerita inspirasi Ibu Sandi Purnamashari. Usaha produk skincare MS Glow yang dirintis oleh beliau dan partnernya tidak serta-merta muncul begitu saja. Banyak proses bisnis yang harus dilalui oleh Ibu Sandi. Mau tahu cerita inspiratifnya seperti apa? Daripada berlama-lama, ikutin ko Erwin sampai selesai ya. Sandi Purnamashari lahir di Surabaya tanggal 10 Oktober 1991. Menikah dengan Bapak Gilang Widya Permana, seorang ex pegawai bank di malam dan dikaruniai dua orang anak. Beliau merupakan lulusan S1 ekonomi dari Universitas Air Langga. Beliau lahir dari keluarga yang kurang mampu, sehingga membuat Sandi harus mengenyam pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi negeri agar bisa tetap bersekolah. Namun, ibunya selalu memberi motivasi dan tangan kepada Sandi, yaitu kalau beliau mendapat ranking 10 besar, beliau dapat coklat. Hal ini membentuk karakter dan cara pandang Sandi, bahwa orang itu harus punya value dan harus bisa lebih baik dari orang lain. Dan sejak kuliah, beliau pun sudah memiliki pendapatan sendiri. Bahkan setelah menikah pun, Sandi tidak mau menggantungkan kehidupannya kepada suaminya. Sandi berjualan online sejak kuliah, dia memanfaatkan media sosial untuk menjual produknya. Hasilnya, Sandi punya blackberry dari hasil jualan, dan saat sekolah beliau menjalankan banyak sekali usaha, seperti jualan baju sarimbit, yaitu baju batik kapel. Nah, biasanya beliau mengambil fotonya dari toko orang, lalu meliau jual melalui foto yang dikirim melalui sosmed. Sandi juga menjual jersi bola, jaket baju, dan sepatu bola. Hanya dengan meng-copy paste foto jurusnya, namun hal itu berhasil membuat beliau bayar kuliah. Dulunya beliau jualan jersi, sampai akhirnya sekarang punya klub bola. Menarik ya, kawan scale up. Nah, kita mau bahas nih ya, bagaimana ceritanya journey from zero to hero-nya dari Ibu Sandi. Awal menjalankan bisnis MS Glow, beliau dari Surabaya pindah ke Malang. Dan waktu itu, Sandi berpikir, karena beliau juga pengguna dari produk kecantikan, beliau berpikir, kenapa saat butuh produk itu, kita harus datang ke toko untuk ambil produknya? Kenapa nggak dikirim aja? Karena waktu itu, kebanyakan toko-toko itu menjual kosmetik secara konvensional. Dan beliau melihat itu ada satu peluang bisnis. Dan kebetulan, salah satu tetangga Sandi di Malang adalah seorang dokter yang menjual produk skincare. Nah, Sandi menawarkan diri untuk membantu menjual lewat online, yaitu di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, Kaskus, bahkan toko bagus. Dimana saat itu, rata-rata orang menggunakan sosial media hanya untuk posting foto, bukan buat berjualan. Namun, lewat sosial media tersebut ternyata efektif untuk menjangkau customer dari Sabang sampai Merauke. Nah, disitulah Sandi bertemu dengan customer yang akhirnya menjadi seller skincare, yaitu jaringan dari Sabang sampai Merauke. Dia akhirnya membuat jaringan seller yang mau berbisnis seperti dirinya, dan membuat model bisnis dengan membuat ketentuan jumlah paket yang akan dijual. Dan dia ketemu dengan salah satu seller yang punya toko kosmetik, yaitu ibu Maharani Kemala. Sebab Sandi sendiri juga kurang mengerti tentang makeup. Mereka lucunya memiliki transaksi ratusan juta, namun belum pernah ketemu sama sekali. Nah, tahun 2015, mereka memutuskan untuk membuat brand kosmetik dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dan akhirnya karena chemistry daripada Sandi dan Maharani, kerjasama menambah varian produk seperti lipstick, lip matte, dan cushion. Alasan lain mengajak Maharani bekerjasama adalah keinginan Sandi untuk menjual produk yang digunakan sendiri dan produk yang benar-benar dikuasai. Hal ini didapat dalam diri Maharani sebagai seorang partner, karena memiliki toko kosmetik di Bali, dan ia mengerti tentang produk knowledge dari kosmetik yang dijualnya. Selain ia pun menggunakan produk tersebut. Dari awalnya menjual brand lain dan banyak customer yang membeli, customer ini akhirnya menjadi seller, dan membuat Sandi berpikir, kenapa ya nggak buat brand sendiri aja? Nah, akhirnya 2015, Maharani dan Sandi membuat yang namanya MS Glow, diambil dari huruf pertama nama mereka berdua. Sandi merasa kesal apabila perempuan itu hanya menggantungkan diri pada penghasilan suami. Lulus kuliah, namun hanya merawat anak dan mengurus suami. Menurut Sandi, perempuan itu harus punya value, yaitu mampu berdiri di kaki sendiri. Karena kita tidak bisa menggantungkan hidup kita ke orang lain, walaupun itu suami. Sebab itu, beliau mengajak semua ibu rumah tangga supaya bisa menghasilkan uang sendiri, dengan mengambil peluang bisnis berjualan MS Glow secara online. Namun, tetap tidak melupakan kodratnya sebagai istri dan seorang ibu di dalam keluarga. Selain itu, ada alasan lagi kenapa beliau fokus di bisnis kecantikan. Sebab, sejarahnya saat remaja, Sandi memiliki masalah di kulit wajah, yaitu jerawat, dan ini juga yang membuat Sandi mempelajari tentang jenis kulit muka dan skincare yang dibutuhkan oleh kulitnya. Sandi berani menjual produknya dengan percaya diri, dan memberi masukan kepada customer yang membutuhkan produk kecantikan karena pengalaman pribadinya. Dan ada satu kisah menarik juga, yaitu ketika bisnisnya terus berkembang, pada awalnya yang beliau memproduksi produk kecantikan dalam tanda kutip maklun di pabrik orang, namun saat ini beliau sudah mampu memproduksi produk MS Glow di pabrik sendiri. Bahkan selain produk kecantikan, sudah ada produk farmasi, jamu, minuman, dan juga makanan. Produk MS Glow sendiri telah memiliki sertifikasi Bepom, halal, dan sudah teruji secara klinis. Beliau juga memiliki jaringan reseller lebih dari 80 ribu orang, khusus untuk produk kecantikan di seluruh Indonesia. Dan ini masuk rekor muri untuk jaringan reseller terbesar di Indonesia. Beliau juga memiliki banyak bisnis yang dijalani oleh suaminya, ilang, yakni PO bus pariwisata, sewa kos-kosan di Malang, produk masker, layanan investasi, butik, penyewaan pesawat pribadi, bahkan memiliki klub sepak bola Arema FC. Semua bisnisnya itu dipromosikan oleh Sandy lewat akun Instagramnya, at Sandy Purnama Sari, yang saat ini memiliki lebih dari 2,3 juta followers. Namun seorang Sandy Purnama Sari, sebagai pengusaha wanita yang sukses, juga pasti mengalami tantangan. Pas saja sih tantangan yang dialami oleh Sandy. Pada awal tahun 2000-an, pada umumnya orang memandang sebelah mata tentang bisnis online, dan tidak disukai. Serta ada juga stigma perempuan yang berbisnis dipandang sebelah mata. Namun Sandy berhasil mematahkan tantangan itu, dan saat ini beliau merupakan salah satu pengusaha perempuan yang tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata. Tantangan lainnya adalah, seperti tadi diceritakan, saat produk MS Glow semakin berkembang, beliau ingin memproduksi sendiri produk dari MS Glow tersebut. Dan sebab itu, mereka harus membangun pabrik sendiri. Dan mereka ingin berpartner dengan perusahaan jasa melakon untuk memproduksi kosmetik MS Glow. Nah, pihak yang diminta, pihak yang ingin bekerjasama memberikan persyaratan, terutama yaitu sejumlah dana yang harus dipenuhi. Sandy ditanya, berapa sih dana yang kalian punya? Kalau kalian mau kerjasama dengan kami, kalian harus punya minimal 1 miliar. Uang 1 miliar itu digunakan untuk 2 hal. Yang satu tentunya untuk segala kebutuhan bisnis kosmetik. Lalu yang kedua, juga untuk mengurus aspek legalitas dari bisnis kosmetik. Seperti pendaftaran merek, mengurus sertifikat halal, mengurus izin edar dari Bepom, yang sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha kosmetik. Dan karena Sandy dan Maharani ingin menjual kosmetik dengan cara yang benar, maka mereka pun memenuhi wajiban tersebut. Namun mereka harus memiliki tantangan, yaitu mereka harus menjual aset mereka sebesar 1M. Dan akhirnya mereka berdua mengambil keputusan itu, dan mengumpulkan uang sebesar yang dibutuhkan. And the rest is history. Apa sih kiat sukses dari seorang Sandy Purnamasari? Yang pertama, Sandy menjelaskan bahwa sebagai seorang perempuan, harus punya value, dan tidak berhenti hanya kuliah dan mengurus anak. Tapi mampu mandiri dan tidak bergantung kepada penghasilan suami. Tujuannya adalah empowerment woman planner dan perempuan menjadi entrepreneur. Yang kedua, jika mau menjadi seorang pebisnis atau entrepreneur, kita harus melihat peluang bisnis. Seperti cerita Sandy tadi, yang ketika dia pindah di Malang, akhirnya dia menemukan peluang bisnis untuk menjual kosmetik secara online. Yang ketiga, kalau bisa, jadilah yang pertama. Sebab itu kita harus selalu punya ide-ide baru sebagai seorang pionir. Namun, jika kita tidak bisa jadi yang pertama, jadilah berbeda. Kita harus punya value yang berbeda dengan orang lain. Jadi menurut Sandy, it's more important to be different than to be better. Yang kelima, kita harus berani terus untuk melakukan inovasi agar kita menghasilkan produk-produk baru yang berkualitas. Lalu berikutnya, setiap rekan bisnis atau partner pasti memiliki kelebihan masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain. Tidak saling mengkoreksi satu sama lain, tapi fokus pada memaksimalkan kelebihan masing-masing. Sebab itu akhirnya mereka bisa melakukan inovasi bersama-sama di bidang masing-masing. Nah, Sandy Purnama Sari termasuk tipe supporter dalam berwira usaha, yakni tipe yang cenderung berpartner dengan orang lain. Simak lagi yuk video query-in pada insight tipe-tipe pengusaha di link ini ya. Lalu kiat sukses beliau adalah kita harus punya mimpi yang besar. Kita harus berani menulis mimpi kita, membuat perencanaan atau timeline dan catatan pencapaian. Dan jika sudah terwujud, terus berani bermimpi yang lain dan mewujudkannya. Contohnya, beliau bermimpi punya pesawat pribadi dan terwujud di usia 29 tahun. Yang terakhir, semua bermula dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Dan tentu saja, bagi para entrepreneur yang tidak boleh dilupakan, adalah penting untuk memiliki ide dan konsep bisnis yang jelas, dan tentunya mempersiapkan segala aspek legalitas baik untuk perusahaan maupun produk bisnisnya. Bagi kebanyakan orang, berwirausaha atau berbisnis mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba atau cuam. Memang itu benar. Namun, Karen ingin menyampaikan, seperti cerita inspiratif dari Sandy, bahwa dalam melakukan proses bisnis, juga harus mampu memberikan pemberdayaan kepada orang lain agar mempunyai nilai lebih. Jadi kawan scale up, jangan segan-segan untuk berbagi manfaat ya kepada sesama. Justru dengan inilah networking maupun insight kita bertambah, sehingga kita bisa merancang strategi bisnis dengan tepat. Kawan scale up, berbisnis atau berwirausaha itu tidak gampang. Pasti akan jatuh bangun. Namun, tantangan-tantangan tersebutlah yang akan membuat usaha kita menjadi sukses. Kesabaran dan kekuatan diri dalam menjalankan usaha juga menjadi hal yang mutlak dilakukan. Ini adalah peribahasa China yang artinya, bila tidak mau berusaha, maka tidak ada hasilnya. Finally, jika kawan scale up punya pengalaman atau pertanyaan, boleh banget ya sharing pada kolom komentar di bawah ini ya. Karen tunggu. Air kata, Karen pamit. Terus belajar bisnis. Cuan pun ngalir deras. Salam Cuan.